Anda masih di Kompas Petang, saya Sindi Sistirani. Saudara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Pertemuan Prabowo dan Surya Paloh berlangsung di kantor DPP Partai Nasdem di Jakarta. Sebelum bertemu, Prabowo Subianto mengaku diundang oleh Surya Paloh. Prabowo juga menyebut keduanya makan siang bersama. Gak usah, gak harus Prabowo. Siapa saja masak Republik ini. Jadi begini, saya ini belajar dari sejarah. Jadi dalam suatu Republik yang baik, dalam suatu Republik yang baik, adalah kewajiban setiap warga negara yang mampu fisik, intelek, jasmani, dan kondisi ekonomi dirinya dan keluarganya wajib untuk menawarkan diri kepada negara dan bangsa. Jadi wajib. Nah ini yang kita ingin budayakan. Anak-anak muda, kita ingin nanti anak-anak muda yang tadi itu harus berani menawarkan diri untuk mengabdi kepada negara dan bangsa. Saya kira itu. Sebelumnya Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan keduanya berlangsung di kantor DPP Partai Nasdem. Dan Prabowo juga mengaku ya diundang Surya Paloh disebutkan bahwa keduanya, pertemuan keduanya adalah beragendakan makan siang bersama. Pertemuan Prabowo Subianto dan Surya Paloh memunculkan pertanyaan, apakah pertemuan ini membicarakan soal pasangan Capres di 2024 nanti. Kami membahasnya bersama waktu Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, bersama Direktur Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat sore Pak Taslim. Selamat sore Mas Toto. Selamat sore. Boleh tetap dipakai Mas Pernyapa? Karena kita masih dalam situasi pandemi. Terima kasih Pak Taslim. Pak Taslim, tadi pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem dan Ketua Umum Partai Gerindra. Soal apa sih Pak? Kan nggak mungkin kalau hanya makan siang karena itu pertemuannya panjang. Ya, jadi memang pertemuannya panjang. Dari jam 12 sampai sekitar setengah 5. Pertemuan itu sebenarnya kelanjutan dari pertemuan mereka minggu lalu di Solo ketika sama-sama menghadiri pernikahan adiknya Presiden dengan Ketua MK. Terjadi pembicaraan begitu. Pak Prabowo bilang, kok Nasdem punya kantor baru saya nggak pernah diajak. Yaudah, sekalian nanti kita ajak. Pertemuan tadi cukup komplit karena Pak Prabowo didampingi oleh Wakil Ketua DPR, Wakil Ketua MPR, ada Budi Juandono, ada berapa lagi, Nasdem juga didampingi oleh. Jadi komplit lah ya, petinggi-petinggi dua partai semuanya hadir. Dua partai. Oke. Kalau sekomplit itu, dengan durasi yang panjang Pak, jam 12 sampai tadi baru keluar jam 5 sore, apakah ini tidak mungkin juga berbicara soal Pilpres 2024? Jadi begini, ini pertemuan, pertemuan dua sahabat lama, yang pertama pertemuan dua sahabat lama yang sudah lama tidak ketemu, yang kedua pertemuan dua tokoh nasional yang juga mau tidak mau, pasti menyinggung tentang agenda nasional. Termasuk Pilpres 2024? Termasuk Pilpres, semua dibicarakan. Tadi di samping canda-canda, tadi disitu ada beberapa, ada beberapa senior lain, saya sebut saja Pak Enggar dan Pak Sisiwono, bahkan Pak Prabowo bercanda. Kita ini semua kan alumni Golkar, candanya begitu. Tapi apakah berbicara soal Pilpres 2024 adalah untuk mencocokkan atau memasang-masangkan siapa-capa? Belum, belum, belum sampai. Belum sampai disitu. Tadi masih bicara tentang situasi saat ini, parameter-parameter yang diperlukan. Pak Surya tadi mengatakan, saya masih ingat, beliau berulang-ulang mengatakan, 2024 harus menjadi momentum untuk meneguhkan kembali politik kebangsaan. Meneguhkan politik kebangsaan, kita meminggirkan secara perlahan-lahan, tapi pasti politik aliran, politik identitas, dan seterusnya. Jadi artinya, kita semakin bersama-sama, semakin mendewasakan masyarakat, memilih orang tidak ditanya agamanya apa, memilih orang tidak ditanya sukunya apa, memilih orang tentang apa yang kamu bisa buat bagi bangsa dan negara. Itu untuk Pilpres 2024 yang diobrolkan oleh Prabowo Subianto. Mas Toto, apakah pembicaraan hanya soal itu menurut Anda atau sebenarnya ada hal lain di balik layar pertemuan antara... Mas Toto lebih tahu. Antara Sudapalo dan juga Prabowo Subianto. Soal Pilpres, siapa pasangan Capres-Cawapresnya mungkin? Koalisi dua partai? Kalau menerka apa yang terjadi sungguhnya, pasti Pak Taslim lebih tahu ya, karena Pak Taslim ada di situ. Tapi, ya, pasti kan analis pertama adalah, ini hanya Silaturahmi saja, sebuah kebetulan dari pertemuan di Solo yang kemudian berlanjut. Dan mungkin saja ya, karena memang Nasdem kan punya tower baru gitu kan, Pak Sudapalo yang menunjukkan tower barunya. Yang kedua, tapi kalau ingin dilihat dalam framing terkait dengan koalisi politik pun, ini menunjukkan minimal bahwa 2024 memang sangat cair, jauh dibandingkan dengan 2019, ketika incumbent masih bisa maju kembali. Kenapa? Akan banyak pihak yang libido politiknya jauh lebih tinggi, merasa kirinya bisa jadi Capres atau Cawapres, tapi kan kemudian berbenturan, dengan perasyarat untuk menjadi Capres-Cawapres pun harus memenuhi perasyarat 20 atau 25 persen suara. Sehingga kita pasti akan melihat dalam setahun ke depan menjelang pendaftaran peristiwa-peristiwa pertemuan antar partai. Capres dengan partai, Cawapres dengan partai. Itu yang menurut saya bisa disimpulkan pertama, bahwa kita belum bisa menerka pola koalisi yang, baik jumlah koalisi ataupun siapa dengan siapa. Yang ketiga, kalau mau masuk lebih mikro lagi, kepada analisis koalisi apakah mungkin dijalankan oleh Nasdem dengan Gerindra, saya pikir dibandingkan dengan misalnya KIB, yang sudah muncul menyatakan diri yang berkoalisi, kalau ingin dilihat ini sebagai sebuah koalisi, ada satu value added. Pak Prabowo memenuhi perasyarat sebagai calon yang memang dianggap kumpuni sebagai Capres, karena elektabilitasnya tinggi. Sebenarnya tiga nama ketumbuhan KIB tidak ada yang memiliki elektabilitas tinggi. Tapi kalau dilihat lebih detail lagi, dari sisi menguntungkan dalam pendekatan kekuasaan, kalau Pak Prabowo memang yang jadi Capres, saya pikir beliau akan berharap ada partai sebesar Nasdem bisa kemudian bergabung dan mendukung dirinya. Tapi kan pertanyaannya adalah, apa yang menguntungkan buat Nasdem, yang kita tahu Pak Suriapalo sudah mengatakan tidak akan maju, dan kalau ditanya yang akan menguntungkan Nasdem itu memajukan calon yang seperti apa, adalah calon yang tidak adalah seorang ketua umum. Karena ketika calon presidennya adalah ketua umum partai lain, yang akan mendapatkan efek ekor jas adalah partai tersebut. Oke, jadi Anda melihat Mas Toto, tidak mungkin Nasdem dan juga Gerindra ini berkoalisi untuk Pilpres 2024. Lebih dimungkinkan kalau ada pembicaraan ujungnya menuju kepada arah, misalnya betul Capres adalah Pak Prabowo, tapi Cawapresnya adalah sosok yang dianggap melekat dengan Nasdem. Nah, kita tahu tidak ada kadernya yang disebut-sebut dalam nama Capres, tapi Nasdem beberapa kali menyebut nama-nama yang mungkin akan dimunculkan di Rakernas nanti seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, ataupun Andika Prakasa. Kalau kemudian nama yang diajukan itu kemudian bisa bersanding menjadi Cawapres Prabowo, saya pikir situ baru kemudian ruang diskusi bisa terbuka, karena keduanya bisa saling menguntungkan atau ada terjadi psikiosis mutualisme. Tapi prosesnya menurut saya masih sangat panjang karena Nasdem pun belum memutuskan dalam berhak-rakas. Sudah ada jagoan Nasdem untuk Pak Judi Pilpres 2024? Ya, jadi kalau secara internal, nanti 15, 16, 17 Juni, setiap provinsi kita akan memunculkan tiga sampai lima nama, kemudian dikristalkan oleh kita dari steering committee, kita akan dapat tiga nama, tiga nama itu nanti akan dimandatkan kepada Pak Suri Apalo, baik sebagai ketua umum maupun sebagai mandataris kongres, untuk melakukan upaya-upaya penjajakan kerjasama. Siapa saja tiga nama itu Pak Suri? Belum, nanti 15, 16, 17. Jadi 15, 16, 17 itu provinsi-provinsi menyampaikan di forum Rakernas. Info yang beredar, Nasdem sedang melirik Anies Baspedan, Gubernur DKI Jakarta. Jadi begini, Nasdem itu kan partai modern, salah satu basisnya survei, salah satu basisnya survei, bukan satu-satunya. Nah, nama yang beredar di sekitar di kalangan orang Nasdem yang 12 juta ini, ada nama Anies, tapi Anies bukan satu-satunya. Tapi sekarang kita belum menentukan sama sekali. Nanti yang kita tentukan itu juga baru tiga calon. Baru tiga calon. Nah, saya mau menyambung yang tadi dibilang Mas Toto, pertemuan tadi itu, kedua tokoh itu tadi menyepakati akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi 2024 ini kita mau buat situasi menjadi sedemikian cair, kita akan tekan sedemikian rumpa polarisasi, berpemilu itu dengan riang gembira. Ini peristiwa nasional yang harus disambut dengan situasi yang menyenangkan, bukan mencekam. Kami mengalami lima tahun yang lalu, sidang-sidang di Komisi, di MK itu, kita sangat terganggu. Oke. Oleh situasi-situasi yang seharusnya tidak terjadi. Baik. Kalau tadi Pak Taslim mengatakan dalam nanti di tanggal berapa Pak? 15, 16, 17. 15, 17 akan dikerucutkan menjadi tiga nama yang akan diajukan kepada Surya Pala untuk nanti akan menjadi jagoan Nasdem di Pilpres 2024. Mungkinkah orang-orang yang nanti akan dipegang oleh Nasdem ini berpasangan dengan Prabowo Subianto? Mas Toto? Iya. Kalau dalam kapasitas Nasdem ingin menjadi game changer ya, yang paling menguntungkan adalah ketika Nasdem memunculkan nama Capres di luar ketua partai tadi yang saya sebutkan. Jadi saya sih masih melihat dari pendekatan ini, kalau Nasdem ingin partai menjadi besar, ingin mendapatkan efek ekor jas, pilihan mendukung Pak Prabowo akan jadi pilihan plan B. Karena ketika hanya menjadi cawapres, kader yang didukung, efek ekor jasnya jauh lebih kecil. Ini kan dari sisi pendekatan elektoral. Tapi bukan tidak mungkin ketika kemudian keterpaksaan terjadi, kita kan nggak tahu bagaimana pola koalisi dari partai-partai di luar Nasdem. Ketika partai punya pemikiran untuk kemudian menentukan plan E, tapi kemudian kita tahu partai-partai lain juga bergerak. Dari yang kemudian bercana, tapi bisa kemudian menjadi terpaksa. Dan pada akhirnya koalisi itu baru bisa kita lihat ujungnya itu di masa-masa juri time. Nah, belum lagi kalau ketika berbicara mengenai nama Ganjar ataupun Anis. Ganjar dalam beberapa lembaga survei, SMR sih, indikator, carta politika, itu sudah nomor satu di atas Pak Prabowo. Jadi logikanya sulit untuk kemudian bergabung dengan Pak Prabowo, hanya menjadi cawapres. Prabowo-Anis? Betul di peringkat ketiga. Dan kemudian mungkin saja, kalau kondisinya sekarang mengalah untuk menjadi cawapres Pak Prabowo. Tapi kan pertanyaannya kan adalah apakah Mas Anis mau? Karena kalau dilihat dari SITREM, Pak Prabowo sebetulnya stagnan, dan Mas Anis cedung ada kenaikan dibandingkan awal tahun lalu, misalnya kita melakukan survei. Jadi variabelnya masih sangat ada di grey area, dan saya meyakini politisi ulung sekelas Bang Surya Paloh, tidak akan memutuskan tergesa-gesa, peluang akan dilihat sampai masa injury time. Tetapi apa yang ditampakkan sekarang kan menunjukkan Surya Paloh tidak ingin sekedar menjadi penonton, beliau ingin menunjukkan dirinya juga bisa menjadi key player dengan ide yang dilontarkan termasuk perusahaan politik dalam beberapa waktu terakhir. Baik, mungkinkah Prabowo Subiantanis Baswedan nanti dijawab atas lim? Usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.